Welcome back with Jalan Kuy Busmania, apa kabar hari ini? Keep safe to everybody ya Firstly, mari kita berdoa agar bencana pandemi covid-19 ini segera cepat berakhir ya guys Amin Nah, friends Apakah kalian masih ingat di previous trip dengan Sinerjaya Executive Class yang lalu Disitu saya sempat mention beberapa kelas yang dimiliki oleh Sinerjaya nih Salah satunya adalah kelas SVIP Double Decker Dan beruntung sekali kali ini kita bisa jalan bareng SVIP Double Decker dari Sinerjaya Yang mana cukup merokok kocek 200 ribuan Kita dapat beli tiket kelas tersebut Ya, kita tahulah Kelas Double Decker Pasarannya 300 ribuan Kok harga sama kayak eksekutif ya Lantas bedanya apa sih? Penasaran? Saya juga sih Ikuti saja perjalanan kita sampai habis ya Jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut ya Langsung saja kita intip untuk interiornya Jadi untuk Double Decker Intrancenya ada di samping ya guys Jadi tidak dari depan tapi dari samping Jadi belakang Saya dapat nomor 7 Dan seperti yang bisa kita lihat Di deck bawah terdapat Avod di setiap seat Di bagian depan Avod menempel pada dinding sekat Antara ruang kemudi dan penumpang Serta dilengkapi dengan leg rest Ada selimut juga Dan bantal Serta ada arm rest yang fleksibel Seperti eksekutif kemarin Bisa dinaik turunkan Ditarik Dinaik Tarik Dan turun Dan untuk deck bagian bawah Tidak terdapat kabin barang ya guys Jadi barang kalian Tas kalian bisa ditaruh di bagasi bagian belakang Atau ditaruh di bawah seat kalian masing-masing Nah Untuk di kursi 7 ke belakang Avod ada di bagian belakang seat Menempel jadi satu di seat Dan ada USB untuk charge handphone kalian Untuk louver AC Standard ya Dua Kanan dan kiri Sesuai dengan jumlah seatnya Dan ada lampu baca juga Nah Ketika kita masuk Kita langsung ketemu dengan toilet nih Kita intip toiletnya Menurut saya toiletnya Bersih Cuman Kalau di double decker sedikit Agak sempit ya Dibanding dengan eksekutif Ke Avdol Rasanya kalau kita Belum intip di deck atas Yuk kita intip Wow Wow ternyata labor seatnya sama ya guys Dan di setiap seat terdapat avod nih Dan perbedaan dengan eksekutif Di double decker SVIP ini terdapat dispenser Dan free kopi guys Ada kopi bubuk Gula Kemudian teh Dan ada kopi saset juga Dan disediakan cup juga Jadi habis bikin Jangan lupa buang di tong sampah yang sudah disediakan ya Dan bagi kalian yang ambil di deck atas Kalian akan mendapat bagasi kabin Serta terdapat stop kontak ya Yang menempel pada sound system di dalam kabin Jadi kalau naik bis Udah gak perlu khawatir lagi nih Untuk low battery atau apalah Udah lengkap ya Mari kita lihat di bagian depannya Sama ya Sama bagian belakang dan bagian bawah Setiap seat terdapat avod Dan untuk pandangan di bagian kaca depan Ini sangat clear ya guys Jadi kita bisa melihat pemandangan saat ada di perjalanan Kaca filmnya pun tidak begitu gelap So it's really nice For looking spot Serta dilengkapi korden Jadi kalau ada sinar matahari masuk Kita gak merasa kepanasan Untuk TV sentral di atas ada dua Satunya di belakang Jadi yang gak kelihatan bisa lihat di bagian sini Di atas di spencer Ini bagasi besar yang ada di sini guys Untuk TV sentral di atas ada di perjalanan untuk double-decker sinergia ini ada skatnya ya guys di deck bagian bawah jadi saya nggak bisa lihat jalan tapi saya udah izin sama driver nanti bakal masuk ke dalam sana karena di atas nggak ada cabin untuk barang jadi tas saya taruh di lorong ya guys jadi di lorong ini ada sedikit space untuk taruh tas dan space untuk kaki sendiri menurut saya jika dikasih light rest nggak bisa maksimal ya karena jika dikasih light rest cuman sampai segini guys nggak bisa maksimal ini mentoknya ini mentok meskipun ini dinaikin lagi jadinya gantung kakinya jadi kurang nyaman jadi menurut saya mending agak sedikit turun kemudian nah cukup segini kaki yang depan dimasukin jadi menurut saya kurang spacenya kurang lewat dikit ya Hai ini Pak Selamat driver 2 sedang beristirahat berjalan juga gantian jadi Pak Selamat gimana kesan-kesannya untuk jadi driver di sinar jaya ya Alhamdulillah untuk di sinar jaya ya kita nikmatin kita syukuri yang penting kita membawa penumpang dengan lebih berarti sinar jaya termasuk sinar perusahaan otobus yang mengutamakan keselamatan penumpang guys so kalian enggak perlu lagu lagi buat naik sinar jaya Oke sebelumnya di PO mana Pak saya sebelumnya bawa trailer Oh sebelumnya trailer guys lelaki kalau udah mahir di trailer otomatis sudah ke bus dah gampang lah ya Insya Allah Insya Allah iya kalau Pak Haji sendiri sebelumnya dimana Pak langsung di bawah sinar jaya Oh udah berapa lama Pak dari 2010 Oke udah berarti udah 10 tahunan guys udah di bisa dibilang sih driver senior ya kalau udah 10 tahunan iya kalau Pak sama sendiri berapa dua tahun di sini saya dari tahun 2000 dari tahun 2000 Oke 20 tahun eh iya 20 tahun lebih senior lagi guys lebih senior dari dulu memang terayak yang ini Pak enggak saya biangnya bawa trayeknya bobot sari Oh bobot sari Jawa Tengah ya ini baru ya sekitar dua bulan ini jadi kita untuk membawa merci ya ya begitu mohon maaf masih rabar-rabah biasanya kan Hino Oh biasanya jadi agak kaget sedikit agak kaget karena ini Pak ya agak ngalem Pak ya jenai ya karena ini kalau Hino kan mobil ngikutin driver oke nah kalau ini driver ngikutin mobil satu dan kedua kita untuk pakaiannya rentader jadi kita harus lebih waspada kemudian untuk dari segi salary gaji gimana Pak untuk sebagai seorang Superbus ya penjanjikan ya penjanjikan ya Insya Allah penjanjikan berarti sistemnya bulanan Pak ya enggak nah ini kita akan PPA ya mitra-mitra kerja jadi sistemnya perit gitu perit ya PP kita berangkat serta dari Jakarta Surabaya kita kembali ke Jakarta baru kita dapat gaji Oh itu udah setara dengan satu bulan berarti kalian kalau misalnya ini guys apa namanya buat yang cewek-cewek kalau misalnya ada driver yang masih bujang menjanjikan untuk jadi suami Insya Allah penjanjikan nah ini pas kebetulan ini driver saya yang satu ini kebetulan masih bujangan jadi Pak Aziz masih bujang nih bujang Mbak-mbak mojang-mojang Bandung tahun ini boleh ini ya kita bukan menawar-nawarkan ya barangkali sama kita yang satu ini nanti bakal saya cantumin Instagramnya ada Instagram Pak Oh udah dihapus ya udah Facebook Facebook nanti saya cantumin di bawah Facebooknya Oke menyanyikan lu guys dengan cuman lakukan beberapa red udah sama kayak satu bulan gajinya ya Mbak-mbak monggo mau kenalan Oke bapak ajis silahkan kita bukan menawar-menawar-nawarkan cuman barangkali ada yang minat ya untuk driver double decker 2DD yang bernama Pak Ajis silahkan siap ya nanti bakal saya share Facebooknya sista Oke Oke gila itu dulu guys yang bisa kita dapat informasi dari kru sinar jaya so kita sekarang lanjut ke perjalanan selamat menikmati 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 adiputro selamat menikmati 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 counter Sinerjaya Sinerjaya launch e-ticket ini counternya Sinerjaya untuk perjalanan kita hari ini memakan waktu berangkat on time pukul 5 sampe jam setengah 4 berarti 10 jam setengah amazing berangkat jam 5 setengah 4 dan sampe 10 jam setengah udah sampe jakarta dan perjalanan kita kali ini bareng double decker Sinerjaya double decker kalo saya kalkulasi tergolong sangat murah nih guys sekelas double decker saya hanya mengeluarkan kocek 204 ribu rupiah bagaimana bisa kelas double decker cuma hanya mengeluarkan 204 ribu rupiah karena saya menggunakan RedBus RedBus yang kerjasama dengan Sinerjaya dan menyediakan kode promo untuk pengguna RedBus yang memakai jasa Sinerjaya so next time kita bakal kemana lagi ikuti saya lagi bye 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 selamat menikmati